Keuntungan anak-anak kamu ini Tidak ada bapak-bapak yang terhormat Maaf tidak ada Mungkin bapak disini Tidak tahu saya Cuma bagi kaum buruh Itu sangat merugikan Dan bersindak hak-hak buruh yang ada di Indonesia Hidup kurang Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Terkait undang-undang Omnibuslo Cipta Kerja Yang telah disahkan oleh DPR Jadi pengesahan itu seakan-akan Tidak mengindahkan Aspirasi dari masyarakat Aspirasi dari buruh Dimana para buruh, para mahasiswa Para tenaga kerja Ini menolak undang-undang Cipta Kerja Yang disahkan oleh DPR Jadi penolakan dari mahasiswa Dari buruh ini tidak diindahkan oleh DPR Dan akhirnya DPR tetap mengetuk palu Mengesahkan undang-undang Cipta Kerja Walaupun kita lihat teman-teman Di sana sini berbagai kalangan melakukan unjuk rasa Mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Jawa Barat, Tangerang Dan beberapa wilayah lain yang melakukan unjuk rasa Menolak terkait undang-undang Cipta Kerja Dan bahkan demo-demo yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut Ada yang terjadi kericuan dan terjadi pentrokan Yang mengakibatkan baik aparat maupun dari mahasiswa atau buruh ini Mengalami luka-luka dan sampai harus dibawa ke rumah sakit Ini sebenarnya tidak diharapkan Tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi Dan kegaduan demi kegaduan ini telah tercipta Padahal dalam pandemi virus corona ini Bagaimana sesama anak bangsa Selalu menerapkan protokol kesehatan Dengan tidak membuat kegaduan tentunya Tetapi ini terjadi kegaduan Dan pentrokan pun ini tak bisa dihindarkan Nah anehnya teman-teman Ketika mahasiswa melakukan unjuk rasa Buruh melakukan unjuk rasa Menolak undang-undang Omnibus Cipta Kerja Tetapi Presiden Jokowi sampai hari ini Tidak mengeluarkan pendapatnya Padahal korban sudah mulai berjatuhan Dan ini sangat disayangkan teman-teman Kenapa Presiden Jokowi diam Bahkan ketika undang-undang Cipta Kerja disahkan Tanggal 5 Oktober 2020 kemarin Presiden Jokowi menggelar acara yaitu HUT TNI ke-75 Setelah itu melakukan rapat terkait garam Penyerapan garam di masyarakat Ini tidak maksimal Itu yang dibahas oleh Presiden Jokowi Setelah itu agenda berikutnya Presiden Jokowi nyekar ke makam ibunya Kemudian dilanjutkan mengunjungi Food Estate Jadi Lumbung Pangan Nasional Yang kemarin menjadi program dari Presiden Jokowi Nah sampai disitu teman-teman Presiden Jokowi belum mengeluarkan statementnya Padahal jutaan orang sudah melakukan Unjuk rasa menolak terkait undang-undang Cipta Kerja Jadi respon dari Presiden Jokowi sampai hari ini Belum terlihat Belum mengeluarkan pendapatnya Terkait unjuk rasa dari masyarakat Yang meminta Presiden Jokowi Menerbitkan perpu Mencaput undang-undang Omni Pusro Tetapi Presiden Jokowi tidak berkeming Dia diam saja sampai hari ini Nah teman-teman tidak hanya mahasiswa Tidak hanya buruh Yang menolak terkait undang-undang Cipta Kerja Tetapi dua orang mas besar pun N.O. dan Muhammadiyah Kemudian dari Aliansi Kristen Ini juga menolak terkait undang-undang Omni Pusro Kita lihat teman-teman beritanya Terkait penolakan dari N.O. maupun Muhammadiyah Nah ini saya ambil dari CNN Indonesia teman-teman Yai Said Akil Ciptaker untungkan kapitalis Tindas rakyat kecil Ini ketua umum PPNO Pernyataannya juga cukup keras Terhadap undang-undang Cipta Kerja Bahwa Ciptaker itu untungkan kapitalis Tapi menindas rakyat kecil Kita baca beritanya sebentar teman-teman Ketua umum PPNO Said Akil Sirot menyatakan Sikap menolak Omni Pusro Undang-undang Ciptakerja Menurutnya undang-undang tersebut jelas Merugikan rakyat kecil Dan menguntungkan kapitalis Ini pernyataan dari Pak Said Akil Sirot teman-teman Sakutip dari pernyataan Pak Said Undang-undang Ciptaker Hanya menguntungkan konglomerat Kapitalis, investor Tetapi menindas dan menginjak Kementingan atau nasib buruh Petani rakyat kecil Kata Said Akil Yang diambil dari situs resmi NO.OR.ID Pada Rabu 7 Oktober 2020 Itu teman-teman pernyataan dari Pak Said Akil Intinya bahwa undang-undang Ciptakerja itu Memang tidak menguntungkan bagi buruh Petani Tetapi lebih menguntungkan para investor Para kapitalis Para pengusaha Ini kepedulian yang cukup baik dari Ketua BPNO Sebelum undang-undang Ciptaker ada Kata Said Indonesia selama ini juga belum Mengimplementasikan pasal 33 Undang-undang dasar 1945 Secara serius dan menyeluruh Kini ditambah lagi dengan keberadaan undang-undang Ciptaker Yang semakin membuat masyarakat kecil tertindas Luar biasa teman-teman pernyataan dari Pak Said Akil Menyoroti terkait undang-undang Ciptakerja Jadi ini suara dari Ormas Ormas terbesar di Indonesia Baik NO maupun Muhammadiyah Kita lihat berita berikutnya teman-teman Nah ini saya ambil dari CNN juga Tokoh NO Muhammadiyah dan Kristen Bersatu Tolak undang-undang Ciptaker Nah ini kurang apa teman-teman NO menolak Muhammadiyah menolak Aliansi Kristen juga menolak Buruh menolak Mahasiswa menolak Pelajar menolak Tapi DPR maupun pemerintah Tidak berkembing dan Tetap mulus terkait Disahkannya undang-undang Ciptakerja Kita baca beritanya teman-teman Sejumlah tokoh Islam Kristen hingga Aliran kepercayaan Bersatu menolak Undang-undang Omni Buslo Ciptakerja Yang disahkan DPR Dan pemerintah pada Senin 5 Oktober 2020 Mereka bersepakat Bahwa produk legislasi itu Mengancam kelompok minoritas Agama dan merampas Ruang hidup rakyat kecil Tokoh dan aktivis keagaman Yang tergabung menolak Undang-undang Ciptakerja ini Antara lain Busrom Kodas Pendeta Meri Koliman Ulil Absor Abdallah Engkus Rusana Roy Murtado Dan Pendeta Penrat Sagian Nah ini teman-teman Beberapa Orang menolak Terkait undang-undang Ciptakerja Dari NO maupun Muhammadiyah Koordinator Fronahdin Yang Kedaulatan Sumberdaya Alam FNKSDA Roy Murtado Menyatakan Beberapa poin Dan lain sebagainya Menolak terkait Undang-undang Ciptakerja Tetapi pemerintah Lagi-lagi teman-teman Melalui Presiden Jokowi Sampai hari ini Tidak menyatakan Pernyataan apapun Terkait Undang-undang Ciptakerja Dimana Mahasiswa Buruh Melakukan Unjuk rasa Besar-besaran Dan hari ini Rencana memang Ada unjuk rasa lagi Menolak Undang-undang Ciptakerja Yang mungkin Jumlahnya Akan lebih besar Dan ini Sangat disayangkan Teman-teman Presiden Jokowi Tidak melakukan pendapat Terkait Undang-undang Ciptakerja Padahal Ini menjadi Sorotan publik Dan Banyak masyarakat Yang menolak itu Itu teman-teman Terkait Undang-undang Ciptakerja Yang sampai hari ini Sangat ironis Dimana Banyak tokoh Banyak masyarakat Yang menolak Tetapi pemerintah Maupun DPR Tetap saja Mengesahkan Undang-undang Ciptakerja Nah Bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Sangat mencerahkan Sebagian yang lain Dan terakhir Jangan lupa Dutup like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax